Dan sehari sebelumnya ada momen pertemuan penting antara Ketua Umum PDI Perjuangan BKWT Soekarno Putri dan Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Dalam pertemuan dibahas berbagai persoalan termasuk pemilu 2024. Membahas soal pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi, saat ini kami sudah bersama dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Sujono dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Sambil menunggu Pak Irwan saya ke Mas Otto dulu. Mas Otto selamat pertemuan 3 jam, Bu Mega dengan Pak Jokowi bahas pemilu salah satunya, bahas juga soal Capres. Ya kita gak bisa menduga ya, tetapi memang yang membedakan kan adalah sebelum pertemuan ini kita tahu ada pertemuan batu tulis. Dan biasanya kita bisa menangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen ya, dalam hal ini Mas Otto. Dalam keterangan pers yang kita baca kan terlihat sekali, ada pernyataan eksplisit dari Mas Otto terkait kalimat mengenai masa depan politik. Lalu kemudian juga terkait politik menuju 2024. Jadi, dan kita tahu juga semakin dekat waktu dibandingkan dengan pertemuan batu tulis, dengan nanti pendaftaran di KPU, kita tahu dari kubu lain koalisi juga sudah terbentuk. Jadi, tidak salah kalau kita menafsirkan bahwa pertemuan tadi berbicara juga mengenai pencalonan presiden dari PDI Perjuangan, atau bahkan mungkin lebih luas berbicara mengenai nama dan berbicara mengenai koalisi seperti apa yang akan dibentuk. Dan kita melihat sinyal men positif ya, kalau kemudian berani diungkapkan ke hadapan publik bahwa ada pembicaraan mengenai masa depan, politik 2024. Artinya kalau mau dilihat secara implisit mungkin sudah ada sebuah kesepahaman. Dan tadi juga menarik tuh berita Kompas sebelumnya memperlihatkan Ibu Mega datang di acara ulang tahun perangkat desa. Di situ ada juga Pak Luhut ya. Kalau kita tahu, pro dan kontra atau kemudian isu yang berhembus terkait dengan hubungan baik Ibu Mega dengan Pak Luhut, naik turun hubungan antara Pak Luhut dengan Ibu Mega, Pak Luhut yang sering dianggap inner circle dari Jokowi, tampil bersama-sama di atas panggung menurut saya juga sebuah sinyal men. Jadi ini adalah sinyal men positif ya, mendekat ke arah-arah soal sudah makin mengkerucut namanya ya. Mas Otto, saya mau nyapa juga ke Pak Irwan nih. Selamat sore Pak Irwan. Selamat sore, mohon maaf ya. Gak apa-apa. Pak Irwan, jadi pertemuan selama tiga jam, dua jam, nah katanya tetap muka aja berdua sama Pak Jokowi dan Bu Mega. Jadi di situ isinya semakin memantapkan nama Capres, PDIP. Oh itu kan katanya Mbak. Jadi kalau Ibu selalu berkomunikasi dengan kader-kadernya pada setiap posisi yang ditugaskan, baik kepada para menteri maupun para kader yang lain yang ditugaskan di berbagai penugasan. dan itu setiap periodik tentu bisa saja dilakukan akan berkomunikasi dan memberikan pendapat masukan dan catatan. Termasuk juga dengan nama Capres? Kalau itu bisa saja, ya tergantung beliau yang menyampaikan ya. Dan saya tidak ikut di dalam pertemuan tersebut. Tentu itu akan semua hal yang beberapa asli ini terkebaran, tentu Ibu mengikuti pertemuan tersebut. Karena kan gini Pak Irwan, tidak bisa, tidak dikaitkan antara belakangan yang peristiwa politik terjadi seperti Pak Jokowi, bertemu juga dengan Pak Prabowo dan juga bersama Ganjar, Bu Puan juga bertemu dengan Pak Rudi. Ya tentu bahwa semua bisa saja perkembangan terakhir ini menjadi hal-hal yang dibahas oleh beliau. Karena sejak pertemuan terakhir hingga saat kemarin tampaknya sudah saatnya untuk memberikan beberapa catatan masukkan kepada Pak Jokowi, mungkin demikian. Dan itu wajar saja dilakukan oleh dalam pertemuan kemarin. Mas Toto, rasanya kalau misalnya kemarin bertemu antara Bu Mega dan Pak Jokowi, masing-masing bahas jagoannya nggak sih Pak Jokowi menjagokan siapa? Bu Mega menjagokan siapa? Iya, selama ini kan menjadi menarik bagaimana publik menduga apa sih yang kemudian menjadi derajat hubungan politik antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi dalam konteks 2024. Ada asumsi bahwa seakan-akan pandangan politik dan pilihan politik terhadap capresnya berbeda. Tapi saya pikir itu semua kan asumsi ya. Ketika misalnya ada yang mengasumsikan Ibu Mega pasti memilih anaknya, kita tahu juga pendekatannya emosional. Dan kita tahu juga itu misalnya bisa terbantikkan 2014, Ibu Mega bahkan mengalahkan dirinya sendiri misalnya. Kalau ada yang mengatakan Pak Jokowi sudah pasti memilih ganjar, juga saya pikir kan masih spekulasi. Karena ada endorsement juga dilakukan terhadap Pak Prabowo misalnya. Walaupun memang harus diakui endorsement terhadap ganjar juga cukup kuat dan beberapa kali secara eksplisit dilontarkan oleh Pak Jokowi. Dan saya pikir terlepas dua-duanya punya jagoan yang bisa saja sama ataupun berbeda, tapi sepertinya keduanya menyadari bahwa kalau targetnya adalah kemenangan untuk bisa meneruskan legasi yang telah dibangun oleh Pak Jokowi, tadi di acara perangkat desa juga dipuji oleh Ibu Mega. Saya pikir mereka menyadari bahwa dua kekuatan besar ini, satu sebagai presiden yang kebetulan adalah kader PDI Perjuangan juga, dan Ibu Mega sebagai ketua umum yang menyadari juga kekuatan kadernya sebagai kekuatan politik bernama Jokowi juga akan sangat berpengaruh. Mereka sepertinya menyadari bahwa mereka harus satu skenario untuk bisa memenangkan pertarungan 2024. Dan saya pikir minimal ini membantah spekulasi pasca hari ulang tahun PDI Perjuangan yang mengatakan ada keretakan, ada perbedaan pasangan. Dan saya meyakini bahwa ujungnya mereka akan ada dalam satu skenario besar bersama-sama menenangkan calonnya. Berarti dalam kalimat sederhana yang dianggapkan oleh Mas Soto adalah ada peran besar ya Pak Jokowi untuk memilih nanti bersama dengan Ibu Mega capres dari PDIP. Betul begitu Pak Irfan? Mau tidak mau. Narasi besarnya itu kan berbicara mengenai melanjutkan legasi yang sudah dibangun oleh kader PDI Perjuangan yang menjadi presiden. Walaupun Pak Jokowi tidak punya hak apapun dalam konteks keputusan kongres menentukan calon presiden, pasti dia akan menjadi pihak pertama yang akan dibintai masukan untuk kemudian memilih seorang calon presiden. Oke, saya tanyakan ke Pak Irfan. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Pak Siunarto bahwa tentu pertama Pak Jokowi sangat memahami apa yang menjadi disamping sebagai presiden. Beliau pun paham betul tentang ketentuan atau internal di PDI Perjuangan karena beliau adalah kader dari kami dari PDI Perjuangan. dan Ibu Megawati seperti apa harus berkomunikasi. Maka saya melihat bahwa tentu hal tersebut sudah sama-sama dipahami oleh Pak Jokowi. Apakah itu membahas soal kenegaraan, kebangsaan, dan perkembangan-perkembangan politik terkini. Ini tentu Ibu Megawati sudah mengikuti perkembangan tersebut dan tentu itu menjadi bahasan utama di dalam pertemuan kemarin. Dan artinya harus satu suara juga ya antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Dan ini semakin mendekatkan untuk pengumuman capres PDIP, Mas Tata yang ditunggu-tunggu. Ya, kita berharap seperti itu ya. Apa yang kita lihat sekarang ini kan adalah sebuah upaya saling menunggu diantara kubu-kubu yang disebut akan membentuk koalisi. Tidak ada satupun yang sudah memberikan kepastian sampai kemudian pendaftaran KPU nanti. Tapi kita tahu juga bagaimana mereka mendeklarasikan pasangan juga masih akan terganjal dengan menunggu kartu lawan dibuka. Dan kita tahu salah satu yang paling ditunggu adalah PDI Perjuangan karena mereka bisa sendirian untuk mencalonkan kadernya sendiri. Tapi juga ditunggu juga apakah kemudian akan bergabung dengan partai lain tidak. Dan Sekjen sepertinya dalam beberapa statement sudah mengindikasikan akan merangkul partai lain dalam membentuk koalisi. Jadi semakin cepat PDI Perjuangan memastikan siapa yang akan menjadi capresnya dan koalisi yang akan terbentuk. Saya pikir partai-partai lain juga akan semakin cepat membentuk koalisinya. Waktu yang lebih lama akan kita dapatkan dalam konteks pendidikan politik untuk melihat siapa calon yang lebih baik. PDP bisa perjuangkan sendiri untuk capresnya tapi ada kemungkinan tadi ya untuk menggabungkan bersama dengan partai lain. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika dan juga Pak Nusirubwan, Ketua DPP PDI Perjuangan. Saya selalu bapak-bapak. Terima kasih.